Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel pangeran kesiangan Oke kita lanjut untuk merakit pemancar radio berif dikashwe di bagian ke-9 ya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe menghitamkan subscribe yang masih merah kalau sudah hitam ya enggak usah cukup satu kali seumur hidup menghitamkan subscribe atau subscribe-subscribe yang masih merah dihitamkan ya selanjutnya kita pasang dioda kiprok ini dia tanda kuning oke ini ke aset hai hai selamat menikmati ini trapo paling besar tegangan 75V dan untuk sementara saya akan gunakan tegangan menengah saja dulu 40V nanti kalau sudah oke baru dilanjut tegangan yang tertinggi lancar saya yang itu tuh nah ini dia pakai 200V kalau sudah lancar tidak apa-apa ini bertahap untuk menaikkan tegangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya ini kan yang tanda kuning ini untuk AC keluaran dari trapo ya sebetulnya ini ada tanda plusnya di bodinya kalau misalnya kalau misalnya sudah hilang tandanya kita ukur kita ukur di di haki haki ini tidak bergerak atau tidak nah ini dia ngebergerak dia pakai probe positif tuh ngebergerak tidak bergerak nah kita tuker ke probe nah seperti ini nah ini bergerak nah ini bergerak 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 berarti kaki ini negatif berarti kaki ini positif negatif begitu oke selanjutnya kita pasang elko ini saya gunakan 470 mikro 200 volt karena nanti saya gunakan 75 volt setelah masuk elko ada 100 volt kegangan begitu saya pasang di sini di sini harusnya ada bautnya enak biasanya dia ada baut body di sini sebetulnya lebih suka saya seperti itu karena gak ada kita lem saja saya lem pakai lem ini lebih kuat lem korea oke setelah tambahin anggilai supaya lebih mantep oke dan dia elko nya bukan harus tapi lebih aman lebih aman itu dikasih tahanan di paralel tahanan 100 kg nanti dia bisa menguang sisa tegangan jadi kalau pancar ini kita matikan dia tegangannya tidak tersimpan jadi saat kita perbaikan lebih aman kadang-kadang kita lupa jadi nanti saat kita mencabut komponen bukan kesetrum tapi ada komponen yang jebul akhirnya jadi lebih aman untuk komponen yang lain kita buang eh kita kasih tahanan di elko nya supaya bisa membuang sisa tegangan selanjutnya kita pasang kabel dari dioda ke elko nya kabelnya cukup besar terpasang terpasang siap meset meset panas panas ini ke dioda terus yang ini ke bodi bodi pemancar ini harus disorder ke bodi ini ini kita surda di sini bodi di bodi oke dia sudah nempel sekarang positif 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 nya itu positif elko ini hanya terhubung ke sini jadi dia hanya terhubung ke otek sini rencananya saya pakai sikring dari sini dan itu lebih aman ke sikring di sini rumah sikring saya sudah beli sebetulnya ini jaraknya pas lah untuk rumah sikring tapi eh taruhnya dimana gitu perasaan udah ditaruh di sini tapi kalau dicari cari gak ketemu kita sementara kita pakai kabel yang agak agak kecil supaya kalau terjadi panel jebol ini langsung putus kabel ini langsung putus kalau panelnya jebol langsung putus langsung terbakar kabel ini kabel 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 seperti itu positif hanya terhubung kesini dan perlu diketahui untuk tegangan venal ini yang rencananya 75 pol atau berapa pol lagi 100 pol 200 pol dia setegang standby jadi tidak melalui relay dia tegangan panel itu tegangan standby tidak mempergunakan relay kecuali solator baper dripper dia tegangannya lewat relay begitu jadi untuk opositif dari ini belum sambung nah ini kabelnya gede nggak apa-apa nih dari dioda ke elko hai 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 oh Seperti itu Seperti itu Di teganganan dia hanya ke OT saja Oke untuk tegangan sudah selesai saat ini Sekarang lanjut ke bagian Ini kita harus gunakan relay Nah ini relainya Sebetulnya relay ini Karena Untuk relay antena saja Jadi antena nanti digunakan Untuk kemancar dan untuk radio Kalau memang radionya Nggak perlu antena Ya pakai relay Karena Rencananya barang kalian Akan digunakan Buat radio juga Jadi harus di relay Jadi kita taruh disini Relainya Dan harus di Lem Ya saya nggak lem Pakai kawatnya Agak kakuan Supaya udah nggak Gerak-gerak Oke kawat Jadi ini Sebagai tegangan Min plus Jadi terbalik Terbalik apa-apa Gak usah khawatir Untuk min plus ini Terbalik apa-apa Terus Ini adalah dari Pemancarnya Ini dari Pemancar Nanti saya paralel Lagi kesini Saya gunakan Ke Dua kontaknya Saya jadikan satu Ini dari Pemancar Eh sorry Ini dari Antena Ini dari Antena Dari Antena Ini Nah Saat Dia nggak dapat Setrum relay ini Ini yang Fungsi yang tengah Berarti ini Untuk antena radio Ini Untuk antena radio Terus Saat Relay ini Mendapat Setrum Yang ini Itu Kontak Kesini Jadi ini Ke Pemancar Yang ini Ke Pemancar Yang ini Ke radio Yang ini Ke antena Begitu Ya Ini saya Sudah Sordal Ini buat Dari Pemancar Dari Pemancar Sudah Saya pasang Lumayan Penceng Selanjutnya Dari Antena L Pemancar Kabelnya Yang dari Antena Sudah Terpasang Ini Dari Antena Ke Nah Seperti itu Yang tengah Yang tengah Untuk radio Yang pinggir Sini Untuk tegangan Sekarang Kita sambung Dari tegangan Jadi kita Paralel Dengan Relay Yang disini Jadi Tegangannya Kita Paralel Ya Tegangannya Sudah Terpasang Ini Siti Tuh 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 Paralel Sama Relay Ini Ini Semuanya Sudah Terpasang Dari Antena Sudah Terpasang Sekarang Kita Coba Ini Sudah Saya Pasang Untuk Antenanya Ini SWR 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 Tegangan Nanti Bisa Masuk Tegangan Power Power RF Ini Masih Pake Tegangan 50 Pol Oke Kita Coba Dicoba Dicoba Apakah Bisa Mengeluarkan RF Ya Sudah Menyala Sekarang Kita On Kan Sudah 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 Keluar RF Ya Yang Penting RF Sudah Bisa Keluar Selan Sri Selan Kita Open 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 Lagi Untuk Memаксимalkan Power Ini Baru Keluar 10 watt berdegang 50 volt sepertinya masih kurang jadi apanya yang harus dioprek simak terus videonya jangan sampai ketinggalan jadi pemancarnya sudah mengeluarkan app ini sudah pakai antena luar ini langsung kita gunakan antena luar dan penampakan mancar ya seperti ini seperti ini seperti ini oke jadi sampai disini dulu perjubahan kita nantikan di video saya selanjutnya di bagian ke 10 untuk menyempurnakan dari rakit dan pemancar brick-brick SW ini masih kurang sempurna seperti itu jadi nanti kita sempurnakan lagi apanya yang harus dirubah ya simak terus oke terima kasih semuanya yang sudah menonton dan sudah mampir di channel pangeran kesiangan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati